Oke dan ini yang kita tunggu-tunggu Boringnya Oke dan ini dia Boringannya Blok bagong, wah ada bola kelar guys Jadi kelihatan gemuk Untuk boringnya dia tebal guys Dagingnya, kalian lihat Dagingnya tebal Ini juga honingannya juga halus sekali Untuk PRT emang kualitasnya bukan Naleng-ngaleng guys Emang ada harga, ada kualitas Soalnya emang harganya lumayan Kita tes dulu Nah dari sini juga Nah dia udah ngeplong ini, gak enak Tinggal langsung gebir ini Boringnya berapa, jadi kalian tuh jangan khawatir Bila mana beli blok yang 62 ini Tinggal PNP, jadi kalian tidak pusing Untuk nyawa crankcase nya Oh, 272 setengah lah Jadi masih masuk Untuk di crankcase standar WR, R15, V3, V4 EXR series Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Jumpa lagi di channel Channel kusi CKP test Pokoknya Great Great Di kali ini tuh aku ini Gesok Mau unboxing Paket Ini gak masalah tuh paket Global cooler Blok BRT Jadi blok BRT Kurang 62 Yang gen 3 Gak masalah Gerasi ketiganya Blok BRT Untuk motor NMAX R15 Air Rock Terus sama Pixen Air Yang pokoknya 155 itu PNP Alias paksa dan paksa Oke ini aku dari Toko Oren Oke kita dapat BRT Sticker BRT Bintang Racing Team Oh iya Sekarang cuma kayak gini doang Untuk packaging Bloknya Ini untuk Hermabas V3 63 E62 Clabnya 2320 Standar Ini kompresinya 11.5 Belum mas kok kompresinya Gede-gede Buat nyari aman guys Selain mantap Bikin 12 Mesinnya jepul Karena buat harian Oke jadi kayak gini doang Ini penampangannya nih Super Blok Kompresi Oh ini masih kosong Casting Iron Ini WR Hermabas VVA Oh ini bisa buat WR Series R15 VVA MT XSR Ini dalam meter 62 Oke kayak gini doang guys Lagi baku kaya Seperti apa Oh Udah saya keren Nggak ada nih CC di dalam kali Oh iya di dalam case Oke Oh ini dapet lagi di dalamnya Udah kosong guys Kita pinggirkan dulu Ini yang pertama ini dulu packing Wah kita dapet packing Alas perpak Jadi ntar kita perpaknya Menggunakan ini Kalau ini apa nih Oh ini mungkin honingannya Quarterannya Kita lihat aja Straight Kitab Oh ini honingannya Dari AB OT Diameter L B T AH Hanya Gini guys Gak penting ini Tapi butuh juga sih Kita dapet Apalagi nih Nah sekarang Tak buka aja Sekalian Kita dapet perpak Wow perpaknya Blok aluminium Ini bawahnya aluminium Buat ganjel ini guys Kayak blend Desa Apa jadinya Setrukan Coba kita cek Pakai ini dulu Ini kalau nggak salah Setebelnya Satu mili Eh 0,5 mili Oh kita dapet juga Peking blok atasnya Oh ya kayak gini Oke kita sampingan dulu Langsung ke intinya Si blok boring Oke kita dapet Ring sehernya Dari Riken Riken Jepang Jadi perlu kita kalian ketahui Ini kalau Ring Riken ini Bagus ke Sebuah dunia balap-balapan Nah ini dari Jepang With Riken Corporation Jepang Jadi Ring yang sangat mantap Jadi untuk original Itu kayak gini guys Bungkusannya Setahu saya loh Tapi misalnya Ada yang lebih bagus Ya Tolong koleksi di komentar Oke dan ini Yang kita tunggu-tunggu Boringnya Oke guys Wai boringannya Ini Sekernya Forged piston Seker cebol Ini tulisannya Ini ada tulisannya Pin 14 Clab 2320 Stroke standar Kompresi 11,5 300823 Jadi ini Clabnya itu 2320 BRT Forged piston Ini piston cebol Buat stroke up Oke dan ini dia Boringannya Blok bagong Waduh Bulkular guys Jadi kelihatan gemuk Masihnya kelihatan gemuk Dan keker sekali Ini kita dari sini Bintang racing team Terus ini kayak gini Ini potensionernya Nah sini Ini doang guys Untuk boringnya Dia tebal guys Dagingnya Kalian lihat Bagingnya tebal Ini juga Honingannya Juga halus sekali Untuk BRT Kualitasnya Bukan ngaleng-ngaleng Ada harga Ada kualitas Soalnya Harganya Lumayan Larang Bagus Jadi Ya seperti inilah Kalau semisalnya Ngecewekan Ya tak komplain Kita tes dulu Nah dari sini Nah dia udah ngeplong Ini dah enak Tinggal langsung Gebir ini Nah ngetesnya Begini guys Di bidang rata Nah Sus Nah Kalau ngetesnya Keren bagus Kayak gini Honingan ya Jangan lihat Ser Ser Nah itu bagus Lumas ini kan lobo Bukan lobo Gesserin itu Honingannya Pas banget Jadi langsung Ngeraya yang tau Apa Ngerayanya itu Nggak lama Bisa langsung Gebir Dan ini Kita dapat Penpiston Nama ring Pistap Ring penpiston Nya nih Buat penjepitnya Oke kita coba Ukur diametra Berapa ini Oke disini Aku menggunakan Venier Kaliper Alias Jangka sorong Jadi Kita ukur dulu Untuk Daging luarnya Itu Berapa Jadi Kalian tuh Jangan khawatir Bila mana Beli blok Yang 62 Tinggal PNP Jadi kalian Tidak pusing Untuk Nyoak Crank case Oh Ini 72 72 72 72 Setengah Jadi masih Masuk Untuk Di Crank case Standar WR R15 W3 V4 EXR Series Pokoknya Yang Mesinnya VVA Oke Dan untuk Tebal Bloknya Oh Ini Dianggap 69 5 6 6 6 9 5 Jadi 69 5 Ini guys Nah Tebal dindingnya Ini Dagingnya Daging Dalamnya Dulu Oh Dia Sampir 5 Setengah Milik Jadi Ini Mungkin Bisa Dikorter Ke 6 364 Mungkin Masih Masih Mampu Untuk Yang Bawah Dia Tebal Dagingnya Oh 5 Milik Jadi Mungkin Toleransinya Berarti Ini Ini Mentok 6264 Mungkin Ini Mentoknya 64 Mili Untuk Korter Jadi Kenapa Aku Milih Ini Karena Tar Di Jalut Motor Jebol Bisa Dikorter Lagi Kalau Kemana Aku Beli Yang Keramik Itu Waduh Kalau Udah Jebol Tidak Bisa Di Apapain Harus Pilihannya Tanem Boring Apa Kalian Beli Lagi Makanya Aku Opsi Yang Kedua Beli Lagi Aja Yang Blok Ceramik Meskipun Mahalnya Luar Biasa Ya Tak Simpen Ajalah Kenangan Oke Guys Jadi Ntar Ini Mau Dipasangin Pake Head Moto One 2320 Ya Gitu Guys Oke Kita Lanjut Untuk Ininya Shackernya Berapa Shackernya Dan Ini Itu Dia Itu Cembung Ini Cekung Cekung Guys Salah Gimana Kompresinya Minta Turun Di Bawah 12 Alias Minta 11,5 Biar Bisa Mimik Pertama Kaja Nggak Usah Turbo Biar Pake Harian Just Parneng Jadi Kita Cek Dulu Diameternya Berapa Dia Itu Diameternya 6 Buah 619 619 Tepatnya Tepatnya 0,01 Tepatnya Ini Model Cebol Nah Dia Rata Hampir Rata Berapa емся Dia Terlihat Terlihat Dia Pendek Jadi Seker Cebol untuk geberan RPM tinggi kalau saya masih untuk stroke up jadi kegunaan itu untuk stroke up drive PRT nya untuk tingginya itu kita ukur juga ininya apakah sesuai dengan request 19-16 nih mungkin ternyata cowok klub lagi beskir agak gede soalnya Terno kena sepunya saya itu pakai punya model anak T1 R1 itu jadi open liftnya tinggi mengantar ini tak gedein lagi aja soalan klubnya ini juga tak cek sih masih tebal dagingnya masih berani cowok lagi nih jadi ini ternyata gedein lagi soalnya kurang gede nih takut nantan nabrak oke ya cukup segitu aja guys unboxing review tipis-tipis blog eh super blog BRT double cooler game 3 di motor enek aero r15 wr series itu sama aja PNP dan untuk standar Oke semoga video kali membantu kalian yang lagi sedang fitting-fitting blog BRT apa itu blog yang lainnya cuma untuk masalah blog akan mempercayakan dengan BRT karena udah terjamin pakai motor dari tiga tahun jeblar-jeblar baru kali ini jebol blognya ya guys sekian aja terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alasdol dan grup grup